Halo teman-teman channel Kita lagi mumpung lagi camping nih Dan kita lihat disini banyak karta karun Batu-batu ini cukup layak untuk aquascape Soalnya saya mau ngedesain ulang aquascape di rumah Jadi kita akan mau ambil beberapa batu yang ada disini Banyak sebenarnya sekeliling ini banyak banget batunya Apalagi di pinggir sungai sana Oke kita ambil secukupnya aja Let's go Oke kayaknya cukup begini aja yang kita ambil Nanti kita desain ulang buat riscape Aquascape di rumah ya Dia belahannya warnanya bagus nih Kalau kita belah Disini jadinya aquascape-nya kayak begini Dan tanaman-nya juga udah tinggal rumput-rumput doang Sama mos-mosisnya Ini mau buka riscape Nanti jadinya kayak apa Mungkin aja Oke guys kita mulai riscape-nya Ini didiamin untuk berapa hari Ini dia filternya dibersihin jadi bersih lagi Cabut dulu filternya Terus kita mau jabut dulu semua tanamannya Biar nangkep ikannya gampang Di dasarnya ini semuanya bukannya masuk ke sini Biar nangkep ikannya Angkat dulu tanamannya Selamat menikmati setelahnya kita angkat, bisa banget dengan rumput dan pas ngarik kita setiap rumput bisa rumputnya ini udah tahun-tahun setelah member-prevalnya saya angkat dulu saya angkat ini keong-keong kita selamat menikmati oke nunggu dia jernih itu kayaknya lumayan lama ya sambil kita sedot oke nunggu dia jernih itu selamat menikmati 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 siap selamat menikmati 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 ikan nanti gitu oke oke teman-teman ini plantingnya kayak begini dulu nah ini kita pakai under gravelnya filternya kita pakai aerator ya tambah satu filter lagi di belakang karena untuk ikan-ikan kecil doang kayaknya filter kayak gini aja cukup nah ini mau kita tambahin dulu pupuk cair ya nah karena belum ada ikannya kita tambahin pupuk cair yang pekat ini kita biarkan dulu biar dia di filter dulu baru nanti masukin ikan bye ya ini sehingga aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati